Pelaku Ibnu sudah melakukan aksi bejat terhadap anak tirinya selama 4 tahun terakhir. Bahkan korban LS sudah melahirkan seorang anak berusia 2 minggu hasil perbuatan ayah tirinya. Panasihat hukum korban mengatakan kasus ini terungkap atas kecurigaan masyarakat. Korban seringkali membeli pil KB, sehingga warga menghubungi ibu korban yang bekerja sebagai IRT di daerah Batam. Mendapat laporan dari warga, orang tua mendesak korban hingga mengaku telah dipaksa melayani ayah tirinya. Korban diancam agar mau melakukan hubungan badan. Perbuatan pelaku dilakukan sejak bulan Mei 2019 hingga April 2023 di kediaman korban di daerah Mulia Sari, Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Korban mengalami trauma psihis. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Tulang Bawang Barat dengan nomor laporan STTLP-B-165-8 Romawi-2023, Polres Tulang Bawang Barat, Polda Lampung, tertanggal 12 Agustus 2023. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari polisi. Korban sekarang ini sudah melahirkan anak perempuan. Jadi tapi masih ada gangguan psihis ini karena itu tadi buang dia. Emang kejadiannya sejak tahun berapa sejak tahun dia kelas SMP atau SMP? Kalau mengakuan dari korban ini sejak duduk di kelas 1 SMP. Dia sering digauni tapi dia tak berani atau melaporkan. Sementara orang tua korban, Eli Diana merasa kecewa karena sudah sebulan lebih melapor ke Polres Tulang Bawang Barat. Namun belum ada tindak lanjut dan terlapor masih bebas berkeliaran. Tapi saya tuh minta tolong sama Kak Polres itu bahwa pelakunya itu ditangkap gitu. Mbak Kak Polga saya minta pelantuan sama Pak Jokowi. Orang tua korban berharap pihak berwajib dan polda Lampung agar perkara ini menjadi atensi. Mengingat terlapor yang merupakan ayah tiri korban masih berkeliaran. Leo Dampiari melaporkan.